Intro Di momen terlihatkan jumpa kemudian, Pak Kusen Asang ambil aksi demonstrasi di kantor Bupati Pindahan, Sulawesi Selatan, Sulsel, Seng, 28 Oktober 2024. Awalnya demonstrasi berjalan amal. Namun saat mahasiswa membakar banukas di pelatarankan perbupati Pindahan, petugas langsung berinisiatif memayangkan banukas yang terbakar tersebut. Hal itu pun mendapat hadangan dari mahasiswa, sehingga aksi seling dorong antar masa dan petugas tak terhindarkan. Koordinator aksi, Bill Gates mengatakan, pihaknya menutup pemerintah daerah, Pindahan, Pindahan agar merevisi peraturan Bupati, atau tentang regulasi beasiswa yang diperlukan kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kata Dian, peraturan tersebut bersifat diskriminatif dikarenakan yang diberikan beasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa yang menunjang pendidikan di Universitas Akreditasi A dan B. Bill juga mengungkapkan, pihaknya juga menuntut Pindahan agar memerhatikan tepani yang menjadi korban proyek irigasi pemerintah pusat. Rehabilitasi saluran irigasi penairan di Timran dengan anggaran senilai 181 miliar dupiah dari pemerintah pusat membawa dampak bagi petani. Karena selama pembangunannya, sejumlah lahan pertanian warga di tiga percambatan mengalami gagal panen karena keteringan, di untapnya. Hingga di sini harus memerhatikan dampak tersebut. Kasian petani di sana sudah tidak panen beberapa kali, di ucapnya. Bukan untuk melawan mahasiswa, Bukan untuk menang masyarakat. Saya les円 pokoknya Bu. K notice sekali. E premium, Emro'e Ab结 I Bapak juga di sini melindungi bahwa anginya perempuan, ke agent melindungi selamatkan petani dan mahasiswa ada pun isu turunannya itu pertama itu revisi perbuk nomor 37 tahun 2021 dan perhatikan petani yang terdampak dari proyek pemerintah pusat di beasiswa ini kemarin kami sudah tiga kali melakukan aksi demonstrasi tapi sampai hari ini belum direvisi terkait perbuknya yaitu di pasal 21 yaitu mengatur tentang syarat mendapatkan beasiswa itu kampusnya harus berreputasi A dan B sedangkan realitas di Kabupaten Pintrang itu tidak ada satupun kampus yang berakad BSA dan atau B jadi itu tuntutannya untuk mendapatkan beasiswa gitu ya? iya karena kami rasa itu diskriminasi oke, kalau soal pertanian itu gimana? soal itu adalah irigasi karena dampak dampak tiga kecamatan ini tidak adanya petani yang bertani selama dua musim panen dan tidak ada kontribusi atau kompensasi yang diberikan oleh pemerintah itu di wilayah mana terjadi? metero buluk metero sempek dengan supak ada berapa hektare disitu yang gagal pandang? semua sawah yang ada disana semua sawah disana itu pengaruh apa? pengaruh dari proyek irigasi pusat nah itu kan dikeringkan sungai itu di beton pinggir-pinggiran sungai tapi ini tidak memikirkan petani disana sehingga berdampak sehingga air yang tidak masuk ke sawah para warga sehingga menjadi kekeringan oh gitu ya tadi sempat chaos dia itu penjawabnya apa? kemudian ada gesekan tadi kemarin tadi sempat chaos karena kami meminta untuk PJ Bupati hadir langsung di depan masa aksi karena kami sudah cukup untuk dibohongi karena ini sudah tiga jilid aksi tapi sampai hari ini belum di revisi makanya kami harus ketemu langsung dengan pimpinan atau kepala daerah download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia